Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto sempat menjejal jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara pada Rabu 8 Maret 2023. Menhan Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangganya kepada prajurit TNI Angkatan Udara yang menjaga udara Indonesia. Menhan Prabowo Subianto juga merasa terhormat. Menhan Prabowo Subianto bangga dan terlalu dengan kerja prajurit TNI Angkatan Udara karena memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Menhan Prabowo Subianto mengaku bangga terhadap para prajurit. Panglima TNI, Kepala Staff Angkatan Udara, seluruh penerbang anggota Angkatan Udara, Saya Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto Menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Saya terbang bersama Komandan Skuadron 3 Pemburung, Letkan Kolonel Angkatan Udara penerbang Pandung, Komandan Skuadron 3 Pemburung, Dan juga didampingi oleh KSAU sendiri. Saya menyampaikan rasa bangga saya, Rasa hormat saya kepada seluruh angkatan udara. Kalian putra, putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia. Kalian punya tanggung jawab yang sangat besar, Kalian punya tugas yang sangat berat. Saat menaiki jet tempur TNI Angkatan Udara, Menan Prabowo membicarakan kemampuan yang dibutuhkan penerbang TNI Angkatan Udara. Tidak hanya itu, Menan Prabowo juga ingin seluruh matra di TNI memiliki kekuatan yang mumpuni. Menan Prabowo Subianto berjanji akan melapor kepada Presiden Jokowi bahwa TNI Angkatan Udara sangat membanggakan. Menan Prabowo Subianto juga berjanji akan membantu TNI Angkatan Udara untuk memperkuat alat-alat yang dibutuhkan. Tim Liputan Berita Geruda TV melaporkan dari Jakarta. Terbaik, semua buah-buah bangsa, berdekat, hidup Indonesia, hidup TNI, hidup TNI Angkatan Udara. Terima kasih.